selamat menikmati selamat menikmati adalah versinya dapodic dan ini penyederhanaan dari formulir versi dapodicnya ini oke disini kita lihat full isinya padat dan disini saya sudah membuatnya lebih simple lebih sederhana lagi oke teman-teman sekalian kita langsung saja ke lembarannya nah disini sudah saya download dari dapodicnya disini formulir peserta didik baru versi dapodic sangat lengkap saya perbesar tampilannya biar lebih jelas oke disini nama lengkap tanggal pendaftarannya tanggal bulan dan tahun pendaftarannya nama lengkap jenis kelamin NISN dan semua data yang berhubungan dengan peserta didik baru semuanya sudah lengkap disini ini sangat-sangat lengkap ini yang diambil dari aplikasi dapodicnya nah disini sangat lengkap namun kalau kita mencetaknya ini ada sebanyak 5 halaman sebanyak 5 halaman ini apabila kalau jumlah peserta didiknya banyak maka ini kita akan mencetaknya dalam jumlah yang sangat-sangat besar sangat-sangat banyak sehingga di format yang kedua yang saya buat di lembar microsoft mode itu disini nah ini disini sudah saya buat yang simple sesuai dengan keadaan dimana tempat saya berada kebetulan di kampung banyak akan memakan biaya juga sehingga disini saya buat cuma 2 lembar ini saya ambil yang bagian-bagian penting sehingga menjadi 2 lembar jadi disini formulir pendaftaran siswa atau peserta didik baru sekolah dasar negeri berbunga ini contoh saja teman-teman saya kasih nama sekolah seperti ini sekolah dasar negeri berbunga tahun pelajaran 2024-2025 bagian A keterangan siswa disini ada nama lengkap silahkan diisi sesuai dengan dokumen yang dibawa pada saat pendaftaran terus nama panggilannya sehari-hari di rumah kemudian jenis kelamin tempat tanggal lahir diisi sesuai agama kewarganegaraan sudah jelas tapi apabila di tempat teman-teman ada warganegara asing juga yang kebetulan berdomisili disana dan menyekolahkan anaknya silahkan diisi terus anak yang keberapa yang mendatari itu anak keberapa dari berapa bersaudara terus jumlah saudaranya saudara kandung berapa orang saudara tiri berapa orang saudara angkatnya berapa orang kemudian bagian nomor sembilan berat badan berat badannya berapa kilo terus tinggi badannya berapa kilo golongan darahnya berapa jenis penyakit yang pernah diderita atau yang sedang diderita ini pun harus dimuat biar kita bisa tahu keadaan daripada calon siswa yang kita daftarkan sehingga itu mungkin bisa diperhatikan lebih khusus kemudian alamat tempat tinggalnya kerti, airway dan lain-lain sesuai dengan yang ada di kartu keluarga kemudian poin yang keempat belas jarak tempuh ke sekolah berapa kilometer terus ditempuh dalam berapa jam dan berapa menit kemudian moda transportasinya apakah jalan kaki pakai sepeda dayung sepeda motor pribadi ojek atau kenderaan umum lainnya disini silahkan dipilih yang sesuai kemudian yang tidak sesuai bisa dicoret sesuai yang disini yang saya buat seperti ini kemudian jenis tinggal bertinggalnya apa dia tinggal bersama orang tua wali atau kos kontrak atau di asrama tapi kalau untuk anak-anak SD belum tentu masih seumuran itu dikasih kos atau kontrak asrama mungkin oke yang berikut di bagian B itu adalah data orang tua atau wali nama orang tua nama lengkarnya kemudian tempat tanggal lahirnya dan nicknya biasanya di dapodik itu yang diminta data dari orang tua itu cukup nama tempat tanggal lahir dan nicknya ini yang menjadi peran penting di aplikasi dapodiknya kemudian nama ibu nama ibu dan nicknya ini lebih penting karena semua data itu pasti nama ibu yang ditanyakan disana silahkan diisi sesuai dengan nama lengkapnya di dokumen yang tersedia kemudian disini pekerjaan pekerjaan ayah dan ibu pekerjaan ayah apa pekerjaan ibunya pada umumnya pekerjaan ibu ya ibu rumah tangga tetapi apabila didapati ada ibu yang bekerja entah di kantoran atau di sebagai apa karyawan dan lain-lain silahkan diisi sesuai dengan jenis pekerjaannya kemudian kita scroll ke bawah nah disini pendidikan orang tua atau wali disini ada semua jenjang pendidikannya ada disini tinggal ini poin satu untuk ibu untuk ayah poin duanya untuk ibu tapi isinya sama isinya sama silahkan dipilih pendidikan ayahnya apa dari D1 dan seterusnya sampai paket A non informal paket chip dan seterusnya atau putus SD tidak sekolah sama sekali silahkan diisi kemudian disini angkanya bisa dimasukkan ke dalam sini misalnya kalau D1 bisa tulis angka 2 disini atau bisa juga lebih bagusnya silahkan teman-teman isi langsung disini bisa disini langsung saja dituliskan pendidikan terakhir daripada ayah itu apa langsung dituliskan boleh begitu juga dengan pendidikan ibu kemudian di poin yang keempat dari orang tua atau wali data orang tua atau wali itu adalah penghasilan orang tua atau wali berapa rupiah per tahun dan per bulan sehingga kita bisa mengetahui kondisi ekonomi atau kemampuannya kemudian poin yang kelima ini apakah memiliki kartu perlindungan sosial KKS atau PKH PIP atau KIP bagi yang memiliki silahkan diisi ada atau tidak beserta dengan nomornya itu silahkan di input di sini silahkan diketikan atau dicetak bisa orang tua atau wali bisa mengisinya secara manual poin yang C adalah asal mula anak asal mula anak masuk sekolah ini sebagai artinya diterima di sekolah kita sebagai apa dia datang sebagai siswa baru kelas 1 atau dia pindahan dari sekolah lain kemudian di poin yang kedua itu asal anak ini hanya asal anak apakah itu dia tamatan dari TK atau dari rumah tangga langsung pas usia dan mendapter ke sekolah kita kemudian poin yang ke B nomor atau tahun surat keterangan misalnya dari misalnya tamatan dia keluar dari TK atau taman bermain dan sejenisnya setingkatnya silahkan diisi nomor keter surat keterangan atau sertifikat yang diterbitkan dari TK atau taman kanak-kanak dan setaranya itu silahkan di muat disini kemudian nama taman kanak-kanak atau taman bermainnya itu juga bisa dituliskan disini kemudian yang poin yang ketiga lama belajar berapa tahun poin A-nya 3A nama asal sekolah tanggal dan lain-lain dari kelas berapa misalnya kalau pindahan kalau pindahan lama belajar berapa tahun baru pindah ke sini terus nama sekolah asalnya itu dari mana tanggal berapa mulai mendaftar di tempat kita kemudian dari kelas berapa dia pindah ke sekolah kita poin yang keempat diterima di sekolah ini pada tanggal dan di kelas berapa silahkan di isi kemudian ini poin yang terakhir diterima atau ditolak diterima dengan alasan pasti diterima pasti tidak alasan kalau ditolak alasannya karena apa silahkan di isi di formulir ini sehingga itu menjadi pegangan kita di sekolah ketika dalam perjalanan ada sesuatu persoalan ini mungkin bisa jadi pegangan kita untuk dapat kita selesaikan persoalan tersebut kemudian nanti dikumpulkan diisi nama orang tuanya tanda tangan orang tua atau wali kemudian nanti disahkan oleh kepala sekolah lalu disimpan formulirnya ini sampai terakhir ini bagian yang terakhir catatannya coret yang tidak sesuai itu sama dengan yang ada di poin ini ini dicoret poin yang tidak sesuai silahkan dipilih yang sesuai yang tidak sesuai silahkan dicoret oke teman-teman sekalian ini mungkin saya dikit penjelasan dari formulir yang saya buat formulir simple yang saya buat cukup dua lembar sehingga kita tidak mencetaknya sebanyak banyaknya di versi yang sebelumnya itu versi bawah napodiknya itu sampai lima halaman apabila kalau siswanya banyak maka kita akan mencetaknya juga sebanyak itu oke baik teman-teman sekalian semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan subscribe sehingga saya juga tetap semangat untuk dapat memberikan informasi informasi dan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian sampai disini dulu video kita kali ini dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya terima kasih